Halo teman-teman selamat datang di tutorial Roblox GFx yaitu bagaimana cara membuat Roblox GFx atau GFx Roblox terserah kalian mau nyebutnya kayak gimana disini kemungkinan tutorialnya akan saya bagi menjadi beberapa part jadi mulai dari basic sampai ya lumayan bagus lah nantinya disini part pertama kita akan mulai dengan bagaimana cara membuat Roblox GFx yang sangat simple yaitu dengan ada karakter kita sendiri gitu kan jadi semisal teman-teman mau buat thumbnail untuk di content creator untuk konten teman-teman ya thumbnail di YouTube atau macam-macamnya itu atau di tiktok juga bisa oke kita langsung aja masuk ke download ya disini yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman download dulu beberapa file yang harus teman-teman lakuin yaitu yang pertama adalah software blender ini gratis tentu aja gratis jadi tenang aja teman-teman nggak akan bayar apapun dari software blender ini disini caranya teman-teman pergi ke website yang sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah ya di bawah ya disini kita klik download blender nah untuk versi terbaru yang saat ini ya sekarang ini tahun 2022 bulan apa sekarang tidak tahu Juni bulan Juni ini blender versi 320 ini versi terbaru yang saat ini nah kalau teman-teman semisal punya device yang tidak terlalu high-end teman-teman juga bisa mendownload versi yang lebih jadul atau lebih lama caranya adalah teman-teman pergi ke ini ya tulisan previous version kan teman-teman klik dan kita klik lagi di all previous version nah disini kebuka tab baru nah untuk yang paling atas ini adalah versi blender yang paling awal atau yang paling pertama banget nih ya dirilis untuk semakin ke bawah ini adalah versi yang paling terkini jadi atas itu paling jadul paling bawah itu versi terbaru terserah teman-teman mau pakai versi yang mana sesuaikan dengan ya kebutuhan teman-teman sendiri Oke kita klik saja setelah kalian mendownload blender dan menginstal untuk istilahnya gampang kok tinggal next 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 aja lalu kedua adalah kalian harus mendownload file ini Roblox treatment apa ini ini adalah fungsinya untuk ya untuk menggerakkan karakter kita ya untuk menggerakkan tangan kaki tubuh lah atau kepala ya temen-temen harus download ini untuk teman-teman yang yang pakai karakter perempuan bisa download yang ini ya Roblox Rick woman untuk yang lagi-lagi download yang ini apa bedanya bedanya cuma di modelnya aja kok enggak sampai banyak bedanya enggak cuma modelnya jeng beda Oke kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus memasang plug-in ya plug-in ini semacam apa ya fitur atau add-on untuk di Roblox studio yaitu namanya adalah lut karakter ada dua versi yang pro dan yang yang light bedanya apa yang pro ini tentu aja berbayar dan yang light ini gratis yang light aja udah cukup temen-temen nah mungkin temen-temen tanya lagi ini apa bedanya kok sampai ada yang bayar dan gratis ya bedanya untuk versi mudahnya ya buat kalian yang light ini sudah enggak di support lagi lah sama pembuatnya sementara yang Pro masih di support itu dia bedanya untuk di super ya biar enggak ada bab-bab mungkin segala macem Nah setelah itu kalian pilih yang light aja ini gratis temen-temen tinggal klik install nanti akan kebuka Roblox studio nah ini dia Roblox studio mungkin masih update ya oke setelah kebuka software Roblox studionya nanti akan muncul jendela baru seperti ini yang menandakan bahwa instalasi sudah berhasil dilakukan kedalam Roblox studio nah kemudian kita buka aja base plate terserah mau yang klasik base plate ada yang base plate karena disini kita akan masuk ke tutorial ya itu gimana caranya mau apa ya mengexport karakter kita untuk masukin ke dalam software blender gitu kemudian temen-temen ngeliat di atas ya ini temen-temen pergi ke tab plug-in kan ada beberapa nih ada home model tes view dan juga plugin temen-temen pergi ke plugin disini ada saya sudah ada kedua sih tetapi karena tadi saya menginstall yang versi light ya udah kita pakai yang versi yang dia saja yang light sini-sini disini akan kebuka window baru jendela baru Nah inilah yang saya tadi bilang kalau yang live itu sudah enggak di super lagi ya mungkin tampilannya agak ngeglitz atau ngebak gini ya jadi yaitulah fungsinya kalau temen-temen pakai yang versi itu berbayar tampilannya akan lebih sempurna kalau ini kan masih ngebak gini nah disini kemudian temen-temen ketikan username Roblox kalian ya username karakter yang ingin teman-teman pakai kalau temen-temen mengetik dengan bener ya harusnya sih muncul ya karakternya disini kita centang aja spawn at origin disini ada dua versi ini spawn R6 dan juga spawn R15 ya meskipun temen-temen pakai karakter versi R15 temen-temen pilih yang R6 aja ya kenapa karena kalau kita pakai yang R15 jatuh kenapa waktu di blender nanti hasilnya enggak jadi hancur temen-temen jadi ngebak atau yang enggak tahu lah jadi R6 ini adalah yang paling rekomendasi rekomendasi lah dari saya yaitu Oke kita silang aja kalau sudah ada karakternya ini ini dia karakter saya Oke nah disini mungkin akan saya ubah sedikit ya untuk mimik mukanya untuk mimik mukanya akan saya ganti gimana cara gantinya ya temen-temen pergi ke sebelah kanan ini jendela explorer kebagian head head ya kebagian head temen-temen pergi ke face nah disini ada kotak berwarna apa ini merah merah tau Rinso nah kemudian kita cari ya muka yang ingin kita pakai kita pergi ke image misalnya saya disini pakai muka yang jayu surprise apakah ada oh ya ada nah ini dia mukanya nah disini kita akan pakai alu sorry ntar disini kita klik kanan kemudian kita copy aset ID kemudian kita klik kiri di bagian face yang di sebelah kanan ini nah disini ada tekstur ya kan disini kita blok ini ya angka-angka ini ID sama dengan kita blog setelah ID sama dengan ya kita blog kemudian kita paste disini atau kontrol V kemudian kita enter harusnya berubah dia ya benar dia berubah setelah seperti ini kita langsung ekspor aja ya untuk ekspor ini ada dua ini ada dua ekspor yaitu yang pertama kita harus men-export seluruh bagian tubuh kemudian yang kedua kita akan ekspor untuk bagian kepala janja gimana cara ekspornya temen-temen pergi ke sini klik kanan kemudian export selection ya Nah disini temen-temen silahkan mau taruh dimana aja yang yang penting ini ya yang penting apa namanya Oh kau ingat teman-teman ingatlah ingat-ingat sendiri dimana temen-temen menyimpan ini hasil eksportnya ya di sini saya akan simpan di folder yang sudah saya buat sih tadi disini kita namainnya gini aja body Oke kita save nah ini untuk bagian tubuhnya sekarang kita akan ekspor untuk bagian kepalanya terpisah jadi kita akan hapus hapus dulu bagian ini yang lain yang nggak diperlukan Oke nah tinggal tersisa kepalanya saja sekarang kita akan ulangi cara yang sama seperti tadi export selection dan kita akan taruh di folder yang ini Oke setelah itu kita close aja karena kita akan masuk ke software blender teman-teman Oke sekarang kita akan ekstrak ya hasil downloadan kita tadi yang Roblox Rickman atau temen-temen pakai karakter perempuan perempuan silahkan download yang Roblox Rickman yang tadi ya sekarang kita akan ekstrak file ini kita akan pakai winter aja ekstrak tuh Roblox Rickman oke oke setelah terextrak kita buka aja dan di sini teman-teman pilih yang default saja nah nanti akan kebuka blendernya nah ini dia kita sudah berada di software blender mungkin teman-teman agak sedikit pusing ya dengan beberapa ha fitur-fitur yang ada di sini tenang aja kita nggak akan pakai semuanya kita akan pakai sebagian aja oke nah disini untuk zoom in cobotnya sama seperti biasanya pakai Scroll kalau Scroll up itu kita akan jumpin sementara kita untuk zoom outnya kita pakai Scroll down nah disini kita akan tutup dulu ini untuk mengenai kita biar enggak terganggu dengan gini semua Oke sekarang kita akan hapus bagian kepalanya karena tadi kan kita ini ya export bagian kepala sendiri kita akan hapus bagian kepalanya nah disini untuk menghapusnya teman-teman klik dulu bagian kepalanya kemudian klik tombol X huruf X ya di keyboard kemudian ada tulisan delete kita klik aja nah sudah terhapus bagian kepalanya tapi di sini akan teman-teman lihat ya di sini ada bagian mata gigi dan juga lidahnya ini belum terhapus ya kita akan hapus semuanya satu user caranya adalah teman-teman sebenarnya bisa pakai Scroll mouse yang ditengah itu jadi di klik ditahan tetapi karena mau saya ini lagi rusak jadi kita akan pakai mode freecam disini caranya adalah dengan menekan tombol shift berbarengan dengan tombol seperti koma di atas teman-teman jadi teman-teman di bagian keyboard sekarang ya dibawa tombol Escape dan diajak dan di atas tombol tab itu ada tombol yang seperti ini nanti akan saya edit gambarnya jadi teman-teman klik shift dan juga tombol itu secara bersama dan nanti akan mode freecam seperti ini Oke kita deketin aja biar mudah di sini sama ya caranya kita klik dulu yang bagian yang ingin dihapus kemudian tekan tombol X untuk menghapusnya X untuk delete bagian tidak X untuk delete dan bagian untuk gigi Oke sebentar ini agak sedikit nah jadi untuk objeknya biar terpilih teman-teman harus lihat dulu ya di bagian objeknya itu sampai akan sampai ada muncul garis kuning di bagian pinggir-pinggirnya di outlinenya itu ada ada outline warna kuning Oke sudah terapus semua sekarang kita akan import tekstur dari karakter kita yang sudah tadi kita export melalui software apa namanya Roblox studio ya Nah oke kita akan mundurin dulu biar enak tampilannya oke di sini teman-teman klik bagian tubuh yang mana aja boleh di sini akan saya klik bagian badannya kemudian teman-teman lihat kursor saya ini ya pagi bagian pojok sini sini kanan atas sampai nanti kursor kalian akan berubah menjadi seperti janda plus kalian tahan klik kiri tahan kemudian geser ke kiri nah sampai dia mencet terbagi menjadi 22 bayadu jendela ya seperti ini ini sudah ada jendela kita akan fungsikan jendela yang bagian kanan ini akan jadi shader editor gimana caranya jadi di bagian bawah ini teman-teman klik teman-teman cari shift cc shader editor maksudnya yaitu ini dia shader editor atau teman-teman juga bisa bisa pakai shortcutnya itu tombol shift dan juga F3 akan muncul seperti ini Wah ini apa gitu kan teman-teman teman-teman mungkin akan bingung di sini kita klik tombol n untuk menghilangkan ini ya aktif tool bagian kanan ini jadi bagian kanan ini bisa teman-teman munculin dan juga sembunyikan dengan menekan tombol huruf n nah biar tampilannya hilang gitu nah disini teman-teman mungkin akan melihat uh ini apa aku ada banyak gitu kan nggak apa-apa teman-teman kita akan pergi ke bagian yang mencari bagian yang bertuliskan tekstur tekstur mana ya Nah ini dia ini dia jendela yang berjendela tekstur ya kita akan klik di bagian ini Open image ya bagian ikon yang seperti ikon folder ini Open image dan disini ini teman-teman cari hasil eksportan apa namanya karakter kalian body dan ini dia ini kita ini teksturnya aja teman-teman bodinya kita pakai body yang ini tadi treatment tadi Nah kalau udah seperti ini nanti harusnya dia akan muncul bagian sebelah kiri Nah itu dia sudah muncul Oke sekarang tinggal bagian yang kepalanya aja nah ini untuk menghilangkan jendela yang bagian kanan teman-teman lihat kursor saya lagi di bagian sebelah kiri ya jadi disampai kursor kalian jadi tanda seperti tanda plus tanda tambah teman-teman tahan klik kiri kemudian geser ke kanan tak sampai dia kursornya akan menjadi seperti tanda panah ke kanan teman-teman lepas klik kirinya Nah udah deh jendelanya yang hilang jendela sebelah ke kanan tadi oke sekarang kita akan import bagian kepalanya ini badannya udah tinggal kepala jendela oke dengan caranya adalah teman-teman pergi ke file kiri atas kemudian import kemudian objek ya pilih yang wavefront atau ubj nah sini teman-teman cari deh dimana teman-teman menyimpan eh hasil ekspor bagian kepalanya tadi gitu Oh ya tadi ada dua ya bentar saya ulangi lagi saya lupa nah disini ada dua teman-teman pilih yang obj ya yang terakhirnya obj jangan yang MPL yang objek objek Nah kalau udah berhasil harusnya dia akan muncul kepalanya tadi sini kepalanya kenapa menghadap ke belakang gitu kan di sini kita akan puter kepalanya untuk menghadap ke depan caranya gimana untuk memutarnya teman-teman klik bagian kepalanya ya kemudian klik R R itu untuk Rotet ya R itu untuk merotasi ya untuk memutar lah istilah gampangnya untuk memutar bagian objek Nah di sini agar memutarnya di bagian sini ya jadi ini kalau kita klik R nah dia memutarnya gini temen-temen Nah biar nggak gitu gimana caranya teman-teman klik R kemudian klik Z jadi memutar pada zoom sumbu apa ya sumbu Z ya sumbu ya sumbu inilah pokoknya sumbu Z gitu Nah kita akan memutar terus sampai sekiranya dia menghadap ke depan atau kalau lebih lebih mudahnya ya teman-teman klik R klik Z kemudian teman-teman ketik 90 Oh sorry bukan 90 180 maksudnya nah biar dia langsung menghadap ke arah sebaliknya harap berlawanan jadi RZ kemudian teman-teman R1 jadi RZ dan 180 di keyboard ya Nah ini sudah menghadap ke bagian depan tetapi ini belum menyambung ke lehernya ya Nah sekarang kita akan sambungin ke lehernya kepalanya di sini kita klik lagi klik huruf G dan klik Z Z ini untuk menaikkan ke atas dan ke bawah Oke sepertinya segini ini udah cukup nah ini dia kurang mundur ya kan Coba kita lihat dari samping ya kurang mundur dia jadi kita akan mundurin kepalanya dengan menekan tombol G ya itu untuk grab ya untuk mengapa ya memaham menggenggam mengapa ya mengambil menggenggam ya menggenggam dia untuk grab kemudian klik huruf Y untuk maju mundur Nah kita pasin ke bagian lehernya Oke seperti ini apakah sudah pas iya sudah bas tapi ini kurang ke bawah jadi kita akan kebawahin sedikit lagi dengan menekan tombol huruf G dan juga Z kita akan kebawahin sedikit Oke oke segini kali ya Oke sudah pas coba kita lihat dulu apakah sudah pas semuanya sudah pas ya sepertinya nah oke oke kemudian kita akan menggerakkan akan membuat pose ya membuat pose dari karakter kita sendiri nah ini caranya kita klik terserah kalian klik di bagian mana aja di sini saya akan gerakin tangannya dulu nah ini untuk tangan bagian punda dan ini tangan bagian bawah ya di sini caranya gimana ya caranya sama seperti kita klik dulu bagian ini lingkaran ini ntar saya deketin dulu biar nggak bingung teman-teman nah ini kan ini ada lingkaran nih teman-teman klik R nah ini deh udah deh tinggal temen-temen rotet terserah mau rotet kayak gimana mau klik R terus klik Y oh kalau ini rotet kesini Oke jadi R itu untuk merotet ya teman-teman sementara X, Y, Z itu adalah sumbunya jadi teman-teman mau putar kemana nih mau putar ke bagian arah X seperti ini untuk memutar ke arah Y itu seperti ini dan ke arah Z itu seperti ini nah gitu nah disini saya pakai X ya tadi oke kita akan putar seperti gini aja deh oke dengan bagian tangan-tangan memang agak sedikit ribet ya teman-teman karena iya beginilah cara membuat Robo Graphic yang tampilannya menarik daripada screenshot di dalam game ya terserah teman-teman lah ya kalau teman-teman nggak mau ribet ya silahkan dari dalam game aja tapi kalau untuk tampilan yang lebih menarik ya caranya seperti ini Robo Graphic ini nah kita akan buat pose terserah sekreatif teman-teman sini saya buat pose asal-asalan aja yang penting jadi oke nah oke seperti ini tangannya sekarang kita akan gerakin bagian kakinya posein bagian kakinya biar kakinya nggak terlalu kaku ya ini kan terlalu kaku nih oke kita akan buka kakinya kurang lebih seperti ini begitu juga dengan yang bagian kaki sebelah oke teman-teman setelah kita selesai memposekan ya seperti ini kita akan tambahin lighting karena nanti ketika kita render render itu meng-save ya untuk meng-save ini gambarnya yang akan kita buat nanti akan gelap kalau tanpa lighting jadi kita akan tambahin lighting dengan menggunakan tombol shift a kemudian teman-teman cari like nah disini nah kalau teman-teman akan mendapatkan seperti ini ya ini kan nggak bisa diklik nih ya caranya adalah teman-teman klik dulu bagian salah satu objeknya biar dia bisa menambahkan like nah nih ini sudah bisa menambahkan dengan like-nya sini kita akan kasih like yang poin aja nah seperti ini benar mana lightingnya gitu kan Oh like sih yang ada di bawah sepertinya coba kita Oh ya bener lagi ada di bawah sini dong lainnya ada di bawah jadi kita akan naikkan lightingnya ke bagian atas oke nah disini mungkin lightingnya nggak kelihatan ini mana efek lightingnya gitu kan jadi teman-teman harus ganti shading shading itu kayak apa ya istilah kata itu kayak tampilannya gitu lah tampilan dunianya nah jadi ada empat tampilan ya yaitu ini yang saya dengan pertama jadi dia berbentuk seperti ini kemudian shading yang kedua itu berbentuk seperti ini oke mohon maaf agak lag nah ini dia tampilannya nah nah kemudian ini setting dia dan nanti kita akan render di bagian setting yang keempat itu adalah setting yang paling ngeril gitu kan nah disini lightingnya ini lightingnya nggak begitu terang kita akan terangin jadi kita akan terangin lightingnya dengan cara klik dulu like-nya kemudian kita pergi ke sini objek data properties ya di bagian icon yang seperti apa ini balon gitu ya seperti gambar lampu di sini kita akan ganti powernya jadi angka berapa ya 100 Oh 100 kurang terang kita ganti 1000 coba Oke 1000 sudah cukup terang dan mungkin terlalu terang ini Oke kita akan pindahin lightingnya agak ke depannya ya biar kelihatan nah Oke seperti ini udah cakep sih Oke seperti ini kurang lebih kita coba kita buat dua ya teman-teman lightingnya dengan menekan tombol shift-d untuk menduplicate lightingnya teman-teman kita klik G dan Z jadi kita punya dua lighting bagian atas dan bagian bawah Oke kita taruh di sini Yap seperti ini mantap Nah setelah itu kita sudah semua kita sekarang tahap terakhir yaitu cara untuk mengekspor atau merender hasil yang udah kita buat seperti ini kita akan tambahin kamera dulu karena kalau tanpa kamera yang enggak akan bisa dirender gitu karena fungsi kamera adalah untuk menjepret lah itulahnya untuk men-trigger biar bisa jadi gambar Nah kita cari dulu kameranya dengan mengatakan tombol shift-a kamera tadi ya shift-a terus teman-teman klik kamera kemudian teman-teman pergi ke sini Google di kamera view di belakangan ini ya klik Nah ini dia kameranya ternyata kameranya di bagian bawah Nah ini caranya untuk memindahkan kamera ke depan karakter kita yaitu adalah dengan kita klik n kita klik n kemudian kemudian kita pergi ke bagian tool eh maaf maksudnya view bukan tool ya ke view di sini kita centang kamera to view ini kita lock istilahnya kita kunci jadi biar kamera yang kita lihat saat ini itu mengunci dengan tampilan jendelanya nah sini kita akan buat freecam ingat ya freecamnya tadi shift dan tombol seperti tanda koma di atas ya Nah disini kita akan pasif dan karakternya gitu Oke seperti ini Oke segini Oke segini nih temen-temen udah udah yakin oke segini aja deh nah kemudian langkah selanjutnya adalah membuat bagian background ini transparan ya karena nanti ketika kita export bagian belakangnya ini akan ya saya seperti ini akan abu-abu nah biar enggak ada biar enggak kelihatan abu-abunya ini ya kita pergi ke bagian kanan ini ya teman-teman lihat kursor saya ke bagian kanan ini terus pergi ke ikon yang seperti gambar kamera ini teman-teman kamera kalau kita lihat dari sisi kita ya bukan dari depan dari sisi belakang sampai nanti akan muncul tulisan render properties ya ya pokoknya di bagian tab ini render properties temen-temen Scroll ke bagian bawah temen-temen cari film nah ini tanda panahnya di klik aja kemudian kemudian temen-temen tentang transfer nah nanti akan transparan jadi nanti hasilnya akan PNG ya PNG jadi bagiannya bagian belakangnya akan transparent seperti ini Oke setelah itu kita render render image tidak langsung ke nah tetapi di sini saya akan ganti dulu ini ini persennya di sini teman-teman juga bisa mengganti resolusinya ya silahkan teman-teman mau pakai berapa kalau disini defaultnya itu 1080p 1920 kali 1080 tapi di sini juga bisa temen-temen ubah semisal teman-teman enggak butuh full HD teman-teman SD aja udah cukup ya yaitu 720p 1280 di sini udah cukup Nah gitu Oke kita langsung aja export dengan menekan tombol f12 shortcutnya f12 tetapi juga bisa temen-temen pakai ini render image klik Nah ini dia ini mungkin lama ya Oh enggak enggak lama ternyata cepet kira lama Nah ini dia tampilannya Nah ini belum kesih ya teman-teman ingat ini belum kesih jadi untuk ngesetnya adalah temen-temen berjika image kemudian cvs seperti biasa kemudian nah karena disini tadi formatnya backgroundnya transparan ya yaitu kita akan pakai format PNG file format PNG kemudian pilih colornya yang RGB eh itu untuk alfa jadi ya biar belakangnya transparent biar belakangnya transparan lah jadi biar karakter kita aja yang muncul namanya Oke disini sudah pilih PNG RGB kemudian save image Oke harusnya sudah tersimpan ya Coba kita lihat ya Yap benar sekali ini dia hasilnya yang yang sudah kita buat Oke mungkin cukup segini aja untuk tutorial part 1 kali ini robo kifek eh stay tune untuk part 2 nya ya mudah-mudahan saya bisa buat Oke terima kasih teman-teman yang udah nonton jangan lupa share ke teman-teman kalian ya apabila dirasa tutorial ini bermanfaat sampai jumpa di video yang berikutnya